Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang karyawati mengaku dilecehkan secara seksual oleh Satpam Gedung tempatnya bekerja di Makassar, Solusi Selatan. Kasus ini mencuat setelah korban mengunggah pengakuan di media sosial terkait kejadian karena merasa polisi lamban menangani laporannya. Melalui video ini saya mohon agar polisi menyelesaikan kasus ini agar pelaku yang sampai sekarang berkeliaran bisa ditangkap kecepatnya. Inilah video yang menjadi viral terkait pengakuan seorang perempuan yang mengaku diperkosa seorang oknum Satpam di gedung tempatnya bekerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengaku sengaja mengunggah video ini karena merasa tidak ada kejelasan dari polisi terkait laporannya. Peristiwa ini terjadi pada 18 November 2020 lalu yang berawal saat korban yang kembali datang ke kantornya pada larut malam untuk menginap, lantaran tidak bisa masuk ke kamar kosnya karena dikuncikan teman yang tidur pulas. Pelaku kemudian mengajak korban untuk berkeliling gedung. Ulang korban yang tidak menaruh curiga awalnya menolak namun akhirnya mengikuti kemauan pelaku. Di salah satu lantai, pelaku memaksa korban untuk memasuki satu ruangan dan kemudian terjadilah pelecehan tersebut. Polres Tabes Makassar mengaku sudah menerima laporan korban dan masih mendalami kasus ini. Polisi telah mendapatkan hasil visum korban dan mengambil rekaman CCTV di gedung tempat korban bekerja. Rekaman CCTV yang ada di TKP pada saat di lift maupun di lobby itu kita sudah ambil dan sementara kita dalami. Kalau hasil visum sendiri? Hasil visum yang kita sudah peroleh dari rumah sakit bahwa untuk korban tidak ada ditemukan hasil kekerasan di tubuh korban. Sementara itu lembaga bantuan hukum Makassar yang mendampingi korban akan terus mengawal kasus ini demi penegakan hukum. LBH menyatakan korban pernah diminta ada pihak yang meminta agar kasus ini tidak dilaporkan ke polisi. Jadi sebenarnya laporan polisi itu dibuat pada hari kejadian juga. Setelah kejadian itu korban langsung melaporkan ke Polres Tabes Makassar. Nah tetapi baru ramai di media karena semenjak dilaporkan memang tidak ada informasi lagi ke korban tentang tahapan atau informasi lainnya tentang proses perkara ke korban. Sehingga itu diviralkan. Kemudian pada hari kejadian juga sempat ada pihak-pihak yang mendorong korban untuk tidak melapor polisi. Kasus pelecehan seksual di tempat kerja ini menjadi perhatian warga Makassar setelah viral di media sosial. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pengelola gedung terkait kejadian ini.